Iblis Sungai Telaga Jilip 16 Semoga kita menerima berkahnya Seng Buddha, supaya siang-siang kawanan setan nanti menerima bagiannya supaya dunia rimba perselatan lekasaman sentosa Baru saja aku si pendeta tua selesai membaca doa maka juga aku dapat menyuruh muridku mengundang Tan Wat berdua datang kemari untuk kita beromong-omong Kami datang kemari kami mau mencari dan mendapati pulang kitab ilmu pedang Sam Chai Kiam dari guru kami, Kiao Win turut berkata Kami mau pergi ke Huyong Chiang tanpa kami menghiraukan ancaman malapetaka Entah di kuil siang-siang kuan itu ada perangkap apa serta orang lihai bagaimana, pendeta itu tertawa Semua itu tak dapat lantas dijelaskan satu demi satu sahutnya Hanya dapat aku terangkan, ketika barusan aku meramalkan ternyata Tan Wat berdua bakal mengalami kekagetan tetapi tidak merebutnya Biasanya orang berlaku manis budi It Huyong tapinya kurang puas Ia menghargai penjelasan bukannya kata-kata yang artinya tersembuhi Maka dengan tampang sungguh ia berkata, aku yang tendah tak memikirkan soal memati dan hidup dan datang kami ke sini selain ingin menumpang melewatkan Seng Malang juga sekalian untuk mohon diberi petunjuk jalanan guna pergi ke Huyong Chiang Petunjuk itu saja sudah cukup bagi kami, itu akan sangat memuaskan pendeta tua itu memperdengarkan puji Seng Buddha Tio Tan Wat sungguh jujur, harap maafkan aku si pendeta tua yang tak lekas mengetahuinya, katanya Baiklah, besok akan aku titahkan muridku mengantarkan kalian pergi ke Huyong Chiang Sekarang silahkan Tan Wat berdua pergi beristirahat, begitu berkata pendeta itu memejamkan matanya It Huyong tahu bahwa pembicaraan sudah selesai Berdua kiawin, ia memberi hormat Lantas mereka mengikuti si kacung pendeta yang memimpinnya ke kamar di mana mereka dapat beristirahat Atau mendadak terdengar suaranya si pendeta tua itu, Tan Wat, tunggu sebentar Mari hendak aku si pendeta tua menghadiahkan sesuatu yang tak berharga It Huyong berdua kembali, mereka menghampiri pendeta itu Seng pendeta memegang sebuah peles kecil, ia angsurkan pada tamu-tamunya yang muda itu sembari Ia berkata, ilmu silatnya si tua tidak berarti, tak dapat aku memberikan sesuatu Karena itu sudi apakah kiranya Tan Wat menerima ini barang mainan yang tak berharga Khasiatnya obat ini ialah untuk melawan segala macam racun Sebelumnya memasuki Huyong Chiang, baik Tan Wat telan dahulu tiga butir Obat ini pasti ada faedahnya It Huyong menyambuti sambil mengaturkan terima kasih Kembali ia memberi hormat Lalu terus ia turut si kacung pendeta pergi ke kamar peristirahatan Besok paginya si kacung pendeta menyuguhkan barang makanan sangat sederhana Mereka mengisi perut, habis itu berdandan Mereka mau pergi ke kamar obat, untuk berpamitan dari si pendeta tua Atau si kacung yang telah muncul pula kata pada mereka Tak usah Tan Wat menemui guruku lagi Sekarang juga kita berangkat Itu artinya si pendeta telah memesan buat orang segera berangkat Muda-muda itu tidak memaksa malah mereka lantas mengikuti kacung itu yang memimpin keluar kuil Ketika itu, matahari baru saja muncul, sinarnya terang tetapi masih lunak Angin pagi sejuk sekali Kacung pendeta itu membuka jalan terus saja, dia berjalan dengan cepat Dia pendia ilmu lari ringan tubuh Maka Yit Hiong berdua mengikuti dengan berlari-lari juga Saking kerasnya lari mereka tak sempat mereka memperhatikan pemandangan di kiri dan kanan sepanjang jalan yang dilalui itu Setelah kira 80 li barulah mereka beristirahat Tak lama, mereka sudah berjalan pula Kira satu jam, tibalah mereka di Huyong Chiang, di kaki bukit Tio Tan Wat, kita sudah sampai, kata si Sobie sambil dia menunjuk dengan tangannya Silakan kalian maju terus di jalan depan itu kira-kira 10 li, nanti tampak sebuah selat sempit di pinggang bukit Itulah Huyong Chiang Kalau Tan Wat jalan lagi kira 3 li, akan Tan Wat tiba di siang cengkoan Sekarang ini menurut pesan guruku, hendak aku menyampaikan beberapa patah kata-kata kepada Tan Wat berdua Kacung itu berhenti berbicara untuk menatap muda-mudi itu Itulah Huyong tertawa dan kata, ada apa dengan gurumu itu, bapak guru kecil katanya manis Pengajaran apa itu dari gurumu yang harus disampaikan kepada kami? Silahkan disebut masih si kacung menatap orang, tampangnya sungguh-sungguh Selat sempit di pinggang gunung itu ialah Huyong Chiang ia memberitahukan Lembah itu, kecuali jam Cusia dan Ngao Siye, akan mengeluarkan uap yang beracun yang warnanya merah danu Tampak mirip halimun suaram, hingga seluruh Lembah kena tertutup Manusia ataupun binatang, asal kena menyedot uap itu, akan keracunan dan di dalam waktu 1 jam, akan terbinasa tanpa tertolong lagi Oh, uap itu demikian jahat kata Kiawin Habis mana dapat kami melaluinya? Tidak dapatkah kami jalan mutar untuk sampai di kuil Siang Cengkoan itu? Sabie itu tertawa Nona memikir secara wajar sekali kata dia Kalau ada jalan lainnya, tidak nanti aku mengajaknya kemari Kawanan imam jahat dari Siang Cengkoan itu justru menggunakan uap itu sebagai pelindung dirinya Kuil mereka juga berdiri di tempat yang tidak ada jalannya Jangan kata manusia, bangau tak dapat mendakinya Kalau begitu, buat pergi ke Siang Cengkoan, kita mesti ambil jalan di lembah itu, kata Yit Hiyong Habis bagaimana caranya untuk meluputkan diri dari serangan uap beracun itu? Tolong bapak guru kecil berkatainya Jangan sungkan, Tan Wat berkata si kacung penggetah Tetapi ini pun cuma pesan guruku tadi Pesan yang harus disampaikan kepada Tan Wat berdua Ia berhenti sedikit Terus ia melanjuti Seluruh lembah huyong Chiang itu ditumbuhi pohon bunga huyong Maka itu didapatkannya namanya itu Tadinya lembah itu penuh dengan hawa beracun Kemudian hawa beracun itu kena disedot bunga huyong yang baunya harum dan punahlah racun itu Hingga siapa lewat di situ Dia tak akan menghadapi ancaman malah petaka akan Tetapi sejak 10 tahun yang lalu Dengan datangnya kawanan imam busuk itu yang membangun kuilnya Setelah mereka tahu khasiatnya bunga huyong itu Bunga itu lantas dipetik habis hingga karenanya timbul pula uap beracun itu Hingga sendirinya huyong Chiang menjadi sangat berbahaya Selama tahun-tahun yang belakangan ini entah sudah roboh berapa banyak korban yang tidak tahu ancaman racun yang hebat itu Sebagai penutup keterangannya si Sabiye menyebut nama Seng Buddha Ithyong berdua berdiam Diam-diam mereka memikirkan uap jahat itu Obat yang guruku kasihkan pada Tan Wat itu lewat sesaat si kacung pendeta berkata pula Khasiatnya selain dapat mencegah atau menghapus racun yang beruap itu juga untuk menyembuhkan penyakit atau luka di dalam Guruku memesan wanti-wanti akan aku menyaksikan Tan Wat berdua memakan obatnya 3 butir setelah mana barulah Tan Wat dapat memasuki lembah Hanya ingat sesudah matahari turun, jangan sekali-kali memasuki lembah, itulah berbahaya Sekarang maafkan aku banyak rowel Hendak aku menyaksikan Tan Wat berdua menelan obat ke guruku itu supaya aku dapat segera berangkat pulang Guna menyampaikan laporan, Ithyong menarik keluar peles kecil warna hijau dari dalam sakunya Ia membuka tutupnya Lantas ia dapat mencium bau obat yang harum, yang mendesak hidung setelah mana ia merasa lebih ada nyaman sekali Bersama-sama Kiao Winia makan obat itu Bapak guru kecil, ada pesan apakah lagi buat kami kemudian Ithyong tanya si kacung pendeta Silahkan sebutkan Seabia itu menurunkan kantong yang digendolnya di punggungnya sembari menyerahkan itu kepada si anak muda Ia menjawab, inilah rangsung kering dan air minum buat Tan Wat berdua Inilah tanda hormat dari aku sendiri dan aku memujikan supaya Tan Wat itu Sekarang izinkanlah aku berangkat pulang Berkata begitu, kacung pendeta itu memberi hormat terus Ia memutar tubuh dan berjalan pergi Ithyong sangat bersyukur, ia mengawasi orang berlalu tanpa ia sempat mengucapkan sesuatu Kedua pendeta itu, guru dan muridnya sangat baik hati Bapak guru kecil, tunggu dahulu tiba-tiba Kiaw Min memanggil Sebegitu jauh nona ini membungkam saja Seabia itu menghentikan langkahnya dan berpaling Ada perintah apakah Tan Wat tanyanya Nona Chiyo menarik tangannya Ithyong buat diajak menghampiri pendeta cilik itu Sembari memberi hormat sambil menjurah ia berkata kepada si pendeta Lebih dahulu kami mengaturkan terima kasih kami kepada bapak guru kecil Serta gurumu yang mulia itu yang telah memberikan obat kepada kami Serta pelbagai petunjuk yang berharga Kami berjanji, sepulangnya kami akan mampir dulu di kudil kalian Buat menyatakan syukur kami Ah Tan Wat cuma memuji saja kepada kami Kami kata si Seabia tertawa Kami orang-orang yang lagi mensucikan diri Kami tak biasa dengan segala aturan umum Berkata begitu, ia memutar tubuhnya Berniat segera berlalu Atau mendadak dia berbalik pula untuk terus berkata Hampir aku lupa Di atas bukit dekat Huyong Chiang ini benar tidak terdapat hewan dan burung Tetapi ada terdapat semacam lari yang beracun Yang gemar memegup manusia atau yang lainnya benda Tegasnya dia pasti menyerang setiap sesuatu yang dapat bergerak Karenanya, selagi memasuki lembah Baiklah si Cu berlaku waspada Berlaku hati-hati sekali Diat Huyong merangkap kedua tangannya Terima kasih, Bapak Guru Kecil ucapnya Kami akan berhati-hati Harap Bapak Guru Kecil jangan khawatir Dengan satu kali mengucap sampai jumpa pula Maka ngeloyorlah kacung pendeta itu Hingga lekas juga dia lenyap di antara bayangan pepohonan It Huyong mengawasi sampai orang itu lenyap Terus ia dongak matahari Ia menerkap pada jam Siosie Antara jam 9 sampai jam 11 Maka ia lantas kata pada kawannya Kakak, mari kita lekas berangkat Justru tengah hari Kita harus dapat melintasi Huyong Chi Yang segera sambil memegang gagang Kong Hang Kiam Pedangnya yang tajam Ia menarik tangan si Nona buat diajak bertindak pergi Tadi si kacung pendeta memberitahukan jam yang berbahaya Ialah kedua jam Cusie dan Ngausie Cusie ialah jam 11 dan pukul 12 malam Dan Ngausie ialah jam 11 dan 12 tengah hari Kiawin mengikuti tanpa bicara Perjalanan kira 10 li telah dilalui tanpa banyak sukar Oleh dua orang kakak beradik seperguruan itu Tak peduli tempat-tempat yang dilalui sangat sukar Itulah tanah pegunungan tanpa jalanan umumnya Mereka mesti menggunakan ilmu ringan tubuh tangga maiga Dengan apa mereka dapat berlari keras dan berlompat pesat Dalam waktu yang pendek Tiba sudah mereka di mulut lembah yang berbahaya itu Karena uap racunnya Kiawin menghentikan tindakannya untuk memandang tajam ke depan Ke kiri dan kanan Ketika itu tepat tengah hari Tak ada uap, cuma di balik cahaya matahari Tengah hari itu terlihat asap merah dadu yang bergerak-gerak perlahan mengikuti siuran angin Gunung mempunyai dua buah puncak yang tajam lancip memasuki mega Di puncak itu tak terdapat pohon kayu atau rumput Hawa sampai terbawa angin menyampoki muka Hawa itu tak berbau busuk, tapi rasanya tak menyenangi Sampai saat ini, hawa beracun itu belum juga lenyap Kata Kiawin, maka itu baik kita makan dulu Baru kita memasuki lembah Kita pun harus makan pula obat Ithiong akur Baik, kakak sahutnya Lantas mereka duduk berhadapan Akan membuka bungkusan rangsung kering Untuk bersantap sekalian makan obat Masih mereka duduk berdiam sekian lama Baru inilah mereka bertindak ke arah lembah dan memasukinya Jalanan rada mulai banyak batu koralnya Guna melompat asap jahat, mereka berlari-lari keras Mereka pula tidak berani bicara Supaya mereka tak usah menyedot hawa beracun itu Syukurlah mereka tidak menemui binatang jahat Umpama kata ular Hanya hawa tanah yaitu hawa gunung Dari bawah dari kaki menghembus-hembus ke atas Terasanya meresap tajam Mereka juga tidak memperdulikan segala apa di kiri dan kanan Mereka lari terus Maka akhirnya berhasilah mereka melalui lembah yang berbahaya itu Hingga di lain saat mereka telah tiba di pinggang gunung di karang muncul Di sini angin bertiup bagaikan mendatangkan hawa baru yang nyaman dan menyegarkan Di sini pula mereka dapat bernapas lega setelah setian lama mereka menahan nafas Guna mencegah serangannya hawa beracun Walaupun telah makan obat, mereka tetap berhati-hati Habis duduk beristirahat, perlahan-lahan mereka berbangkit berdiri Ketika itu matahari mulai doyong ke barat Mereka melihat rimbah cemara dan lainnya pohon yang hidup di tanah berkarang itu Daun yang hijau membuat orang bagaikan merasa berada di dunia yang lain Kiawin melirik it hiyong Adik, sudah letihkah kau? Aku kira sudah tak jauh lagi untuk tiba di kuil siang cengkoan Si anak muda menggeleng kepala Tidak sahutnya Kita harus bersyukur kepada pendekta tua dari Fihara Bieleksin itu yang telah memberikan kita obat dan pelbagai keterangan mengenai keadaan di sini Juga perihal imam-imam dari siang cengkoan Kalau mau kakak dapat duduk beristirahat lebih lama pula Kiawin menarik keluar saput tangannya akan menyeka mukanya Ia pun duduk di atas rumput Dasar tenaga dalamku yang kurang sempurna kata ia tertawa Aku telah mengeluarkan sedikit peluh Ia pun merapihkan rambutnya yang tertiup kusut oleh seng angin Hatinya it hiyong sangat tergiur melihat si nona tertawa Ia menyaksikan serasang sujen yang manis menarik hati Ia merasa kasihan berbareng sangat tertarik Lenyapnya kita pedang guru kita adalah karena kesalahanku, kata ia Aku menyesal karena hal itu Aku membuat kakak turut menderita capek hati dan membuang tenaga Bahkan di sini kita lagi menghadapi mala petaka Kakak tak tenang hati adikmu ini Aku mohon maaf, harap kakak sudi memakluminya Tidak cukup dengan memohon maaf saja Si anak muda pun menjura dalam Nona Chiyong tertawa geli Ada saja kau adik katanya Aku toh telah menyerahkan segala apa kepadamu demi kau Apakah aku mesti jerikan segala capek leah? Tidak Bahkan sekarang kita harus lekas pergi ke siang cengkoan Guna menyelesaikan tugas kita Hit Hiyong bersyukur Setelah kakak beristirahat cukup Kita akan lantas pergi ke sana Katanya sungguh-sungguh Kiawin menatap adik seperguruannya itu Coba bilang adik Tanyanya Kau memikir buat membuat kunjungan terus terang Guna meminta pulang kitab silat kita itu Atau kita masuk menyelundup di luar Tau mereka secara mendadak buatku Aku tidak peduli itu jalan berterang Atau menggelap Sahut It Hiyong sungguh-sungguh Hingga dia nampak sangat bersemangat Jika Hian Ho tidak sudi mengembalikan kitab pedang kita itu Dengan mengandal pada kenghang Kiam akan aku membuat darahnya Munkrat berhamburan berkata begitu Tanpa merasa anak muda ini bersiul nyaring Hingga terdengarku mandangnya di seluruh lembah Justru suara itu baru berhenti Atau suara lain yang lekas menyusulnya Dari arah kiri di mana terdapat sebuah jalanan Terdengar bentakan nyaring dan bengis Siapakah yang sudah berani datang kemari dengan banyak lagak Teguran itu disusul dengan datangnya dua orang tosu atau imam penganut agama Tau yang warna putih rembulan dan pedangnya tergendol di masing-masing punggungnya Usia mereka masing-masing 30 lebih yang hebat ialah tampang mereka yang bengis-bengis serupa dengan sikapnya yang galak itu Setelah datang dekat Kedua imam itu mengawasi tajam sepasang muda-mudi tampan dan cantik serta dandanannya Berwajah gagah hingga lekas sekali mereka merubah sikap mereka sendiri Tanpa kehendaknya, satu di antaranya bertanya Si cu berdua dari kalangan mana? Tolonglah beritahukan kami supaya kami lekas menyediakan obat pemunah racun Serta mengabarkan kepada keancu kami Keancu ialah ketua kuil Imam itu mengatakan akan menyediakan obat pemusnah racun Sebab menurut anggapan umum dari mereka Siapa memasuki Huyong Chiang Dia pasti terserang uap beracun Dan kalau dia dari satu golongan Dia mau segera ditolongi setelah mana dia harus beristirahat Sedangkan pihak kawan cu mesti lantas menerima laporan It Huyong lantas memberi hormat Toti yang berdua Terimalah hormat kami katanya Aku yang muda ialah Tiong It Huyong Dan kunjungan kami kemari adalah buat mencari Hian Ho Ching Jin Tolong Toti yang memberi keterangan kepada kami Dan sudi apalah mengajak kami menemuinya Imam itu tidak membalas hormat Kecuali dia menunjukkan sikap Jumawa Dia hanya menanya Tio Sitsu Sudi apakah kau memberitahukan kami tentang golongan atau perguruanmu It Huyong tidak berkeberatan memperkenalkan diri Jawabannya Kami berdua murid-muridnya Tek Chiyo Siang Jin dari Pei Nia Kyo Ho Asan Inilah kakak seperguruan ku Chiyo Kyaowin Jelas sudah bukan mendagak saja Kedua imam itu tertawa bergelak Sungguh murid-murid pandai dari jago suatu zaman Kata yang satu Ah, janganlah kau pakai nama termasur guru Kalian untuk menakut-nakuti orang Dengan kami tidak memberikan kalian obat pemunah Jangan harap kalian akan dapat turun gunung dengan masih hidup Nah, silakan kalian menggali liang kubur kalian sendiri di sini Hahaha Hit Huyong menjadi gulsar Orang tak kabur dan jahat Jika kalian tidak sudi menolong mewartakan ke dalam Jangan sesalkan kami Kalau kami menyerbu ia mengancam Ia pun menyambar tangannya Kyaowin untuk ditarik buat diajak menyerbu Kedua imam itu tertawa terbahak-bahak mereka Segera menghunus pedang mereka Pedang toya kalian ini tidak mengenal orang kata yang satu tetap jumawa Jika kalian berani menerobos masuk Jangan sesalkan kami apabila kami tak menaruh belas kasihan lagi Hit Huyong pun tertawa Dari mereka dapat ia menyabarkan diri Dengan tangan kosongku Bersedia aku belajar kenal dengan ilmu pedang Kalian katanya sengaja bersikap jumawa Kedua imam itu saling melirik Setelah itu yang di sebelah kiri berkata Kak, coba kau minggir satu tindak Kau biarkan adikmu yang membekuk Menyusul katanya itu Imam itu sudah lantas menikam It Huyong Gerakannya sangat gesit dan arahnya ialah ulu hati Si anak muda tidak berkelit, tidak ke kiri atau ke kanan atau ke belakang Ia tetap berdiri tegak Ketika ujung pedang lawan tiba Ia sambut itu dengan japitan dua jeriji terunjuk dan Tengahnya, sedangkan dengan luncuran tangan kirinya Dengan satu gerakan dari jurus silat haungling hok wou chiang Menaklukkan naga menundukkan harimau Ia menyempok pelingah orang hingga si imam terpelinting beberapa tindak Bahkan terus dia memuntahkan darah hidup Imam yang satunya yang sedari tadi berdiri saja Lantas berlompat maju Akan menyambar kawannya Seng Sute Adik seperguruan untuk dipegangi Guna mencegah dia itu roboh Sementara itu wajahnya sendiri menunjukkan dia gusar berbareng jari Wajahnya itu merah padam dan matanya celingukan seperti matlah tikus Toh ia menghadapi Ia Tiong dan kata Kau sudah melanggar aturan kami Kau juga telah menyerang orang Hektometer, kau nanti lihat habis itu Segera ia berlalu dengan mengajak Sutenya itu Ia Tiong gusar Hendak ia mengejar untuk menghajarnya Atau, Adik Tiong, jangan demikian terdengar suaranya Kiao Win Siapa sudah lantas menyusul hingga dia berdiri di sisinya Untuk menyambungi dengan perlahan Mereka kabur, inilah kebetulan Kita jadi dapat susul mereka Yang seperti menjadi penunjuk jalan sukarela membawa kita ke siang cengkuan Buat apa kita melayani mereka Rit Hiong dapat dikasih mengerti Ia malah mengangguk dan tertawa perlahan Diam-diam ia memuji kakain itu yang pandai menggunakan otak Kedua imam itu mempunyai ilmu ringan tubuh yang baik Yang satu sudah terluka tetapi dia dapat lari keras seperti kakaknya Sebentar saja mereka sudah melalui 40 tembok Terus mereka menikung di sebuah pengkolan Dua-dua Rit Hiong dan Kiao Win menggunakan kepandainya lompatan tangga maiga Mudah saja mereka berdua menyusul dan mengguntingnya terpisah sejarak 6 atau 7 tombak Mereka mengintil terus Ketika menikung kedua imam itu berpaling ke belakang Menimpukan tiga batang panah tangan Habis mana mereka menghilang tanpa memperdulikan serangannya yang berhasil atau tidak Di situ terdapat batu-batu karang yang besar dan banyak renggangannya Dua-dua Rit Hiong dan Kiao Win berlompat minggir menjauhkan diri dari anak panah Menyusul mana mereka berlompat menyusul Tapi mereka sampai di tikungan Di situ di hadapan batu karang yang besar Sudah menantikan empat orang imam lainnya Jubah mereka seragam Senjata mereka serupa yaitu pedang yang digendol di punggung mereka Mereka berdiri dengan tenang Selekasnya mereka dihampiri muda-mudi itu Imam yang menjadi pemimpin menyapa dengan tawar Kamu berdua tidak tahu yang diri kamu tinggal ditunggu waktu saja Kenapa kamu masih galak begini rupa Hektometer Tahukah kau bahwa Kyo Kiong San tak dapat membiarkan orang lancang mendatangi Dan main gila di sini Kiao Win menarik tangan Kyo Kiong mundur dua tindak Kami datang ke Seng Ceng Koan ini untuk mencari Hian Ho Chin Jin Berkata si Nona sabar Kami hendak meminta pulang kitab pedang kami Tentang maksud kedatangan kami ini telah kami jelaskan kepada imam tadi Siapa tahu mereka tidak mau memakai aturan Mereka berlaku keras dan kasar terhadap kami Bukan saja mereka tak sudi menolong memberi laporan Mereka justru mendahului menyerang kami hingga terpaksa kami bertindak membela diri Demikianlah telah Terjadi, mereka sudah mencari celakanya sendiri Sekarang kami ingin memasuki Seng Ceng Koan Kami mau bertemu dengan Hian Ho Chin Jin Kalau di sini ada aturannya tolonglah bilangi kami Imam itu tetap tidak senang Eh, anak perempuan, tegurnya Kau telah melukai orang kami yang telah melakukan tugas meronda menurut aturan kami Buat pelanggaran itu kalian harus dibekuk untuk nanti menantikan pemeriksaan dan hukuman Baru imam itu menutup mulutnya atau tiga orang kawannya sudah mencelak ketiga arah Buat mengambil sikap mengurung muda-mudi itu Gerakan mereka sangat cepat Ip Hiong mengawasi keempat imam itu Ia mendapat perasaan bahwa satu pertempuran tak dapat dihindarkan pula Karena itu ia menjadi sangat tidak senang dengan sepasang alisnya bangkit berdiri Ia kata bengis Tak peduli kamu mengatur barisan rahasia apa Tak nanti kamu dapat bertahan melawan kami sebanyak tiga puluh jurus Maka itu baiklah aku sendiri saja dengan sebatang pedangku ini yang akan mencoba menemani kamu main-main Bukankah barisanmu ini yang dipanggil Sucio Kiamtio Barisan rahasia itu Sucio Kiamtio adalah barisan pedang empat ekor gajah Dengan latihan yang baik dan bersatu padu Empat orang yang bersenjatakan pedang bisa mengurung dan mengepung seorang lawan baik pun lawan yang tangguh Jangan mengoceh saja bocah membentak imam yang menjadi pemimpin itu Dan bocah wanita itu, biarnya dia berada di luar kurungan Jangan harap dia bakal dapat lolos turun gunung Kiyawin Tidak membalas apa-apa Ia hanya mengawasi Et Hiong Saat anak muda itu memberi isyarat dengan lirikan matanya atas Mana ia lantas berdiri damu untuk menanti sambil menonton Ia hanya memasang metu secara diam-diam Ia bertenang hati karena melihat pemudanya tenang-tenang saja Keempat imam habis sabar Begitu mereka bergerak berbareng Begitu mereka maju merangsek Sinar pedang mereka bergerak-gerak bagaikan kilat menyambar-nyambar Begitu ia diserang Begitu Yit Hiong mendak Begitu ia putar pedangnya membabat ke segala arah Dengan begitu ia paksa musuh-musuhnya berlompat mundur dengan kaget Pedang mereka itu hendak dipapas kuntung dalam satu gebrakan Tapi imam-imam itu liai Dapat mereka menyelamatkan pedangnya masing-masing Dengan begitu terbukti halnya mereka sudah berlatih baik Pertempuran berlangsung terus Keempat imam tidak berdiam tetap di satu arah Mereka berputaran atau bergantian mengambil kedudukan Semua gerakan mereka teratur rapi Begitupun maju dan mundurnya yang penting hebat Ialah kegesitan mereka Tubuh mereka hampir tak tampak tegas Mulanya repot Yit Hiong melayani pengepungan itu Mula-mula matanya bagaikan kabur hingga di sekitarnya Ia melihat lawan melulu Empat senjata bergerak bagaikan delapan buah Semua pedang lawan itu juga sukar untuk disentuh Buat ditebas kutung Maka untuk membela diri Ia segera menggunakan Kie Bun Pahat Kua Kiam Ia melawan sambil menutup diri Maka itu hebatlah pertempuran mereka berlima Enak ditontonnya Tetapi berdebaran hatinya siapa yang melihatnya Lama pertempuran berlangsung Keempat imam tetap melakukan pengurungan Nyata mereka sanggup melayani Kie Bun Pahat Kua Kiam Bahkan Yit Hiong kena dibikin repot Hingga anak muda ini mesti menggunakan kelincahannya Buat menyingkirkan diri dari setiap tikaman Atau tebasan pedang-pedang tak hentinya Demikianlah sudah terjadi Si anak muda tak dapat mengalahkan musuh Malah keluar dari kurungan pun sulit Sebaliknya keempat imam itu tidak dapat merobohkan seorang lawannya Walaupun keinginan mereka adalah lekas merobohkan atau membekuknya Kia Wuin menonton Ia merasa tertarik Tetapi ia pun tak sabaran bahkan sibuk Ia merasa tak ada gunanya Yit Hiong bertempur bertelitle seperti itu Maka di akhirnya terpaksa ia campur mulut Ia teriaki pemudanya Adik Hiong Bertindaklah dengan tindakan cucai cit C-A-P-O-U Dan gerakilah pedangmu dengan jurus ke-9 dan ke-12 Dari Hie Bun Pat Kua Kiam sebagai penonton Matanya si Nona terlebih awas Dan otaknya lebih mudah berpikir Mengenai Tio atau barisan rahasia Kia Wuin ada mempunyai pengertian yang mendalam Dan itu dibantu dengan kecerdasannya Maka itu Sesudah menonton sekian lama Bisa ia menangkap arti barisan sucio Kiam Tio Dari kawanan imam itu It Hiong liai tetapi ia masih membutuhkan pengalaman Sedang keistimewaannya ialah ilmu Hian Baw Sian Tian Hie Keng Sin Onna berkat kecerdasannya Dapat Menggunakan otak atau kecerdikannya Demikian ia sadarkan adik seperguruannya itu It Hiong mendusin Selekasnya ia mendengar suara kakak seperguruan Dengan lantas ia mengumpul semangatnya Memusatkan perhatiannya Setelah mana ia bergerak dengan jurus pedang Anak panah menikam saluran merah dan biang lala Menutupi langit yang mana disusul dengan suara nyaring Terang dua kali terus pedangnya Kedua imam terbabas kutung dan kutungannya runtuh ke tanah Hingga mereka yang kaget sekali pada berlompat mudur lima tombak Sedangkan dua yang lain terus berlompat ke pinggir Sebab mereka itu kaget menyaksikan pedang kawan-kawannya Kena dipapas buntung Habis itu It Hiong tidak bersilap terus Ia berdiri diam di tengah kalangan Pedangnya dirapatkan pada tubuhnya Ia mengawasi tajam kepada empat imam itu sambil berkata Apakah lagi kepandayan kalian? Silahkan keluarkan semuanya Aku bersiap sedia melayani pula pada kalian imam Yang menjadi pemimpin itu melemparkan pedang buntungnya Kata ia Ilmu pedang peinnya benar-benar lihai Sekarang kami telah belajar kenal dengannya Hanya sayang walaupun kalian begini gagah Itulah tidak ada fadahnya Tanpa lewat lagi satu jam Racun jahat bakal bekerja Maka di gunung Kiyokongsan inilah tubuh dan tulang belulang kalian bakal terkubur Habis berkata begitu Si imam tertawa terbahak-bahak Dia kalah tetapi dia merasa puas Kawan-kawannya berdiam sambil bersenyum Setelah itu Serem tak mereka bergerak untuk menyingkirkan diri Berhenti mendadak Itulah membentak dengan sikap bengis Ada apakah si imam berpaling seraya terus bertanya Jika kalian memikir untuk meminta obat pemunah racun Jika kalian mempunyai nyali Nah, kalian naik dan pergilah ke siang cengkoan Belum lagi Itulah berkata pula Kiyowin sembelari tertawa manis Sudah mencelat maju Hingga ia berdiri berendeng Dengan pemudanya itu Terus ia memperdengarkan bentakannya Siapakah yang kesudian obatmu itu Kalian sudah kalah Maka kalian harus memimpin kami pergi ke siang cengkoan Jika tidak Kalian harus tahu sendiri imam itu gusar Kalian jangan keterlaluan katanya nyaring Kami mengingat di antara kita tidak ada permusuhan Kami juga menyayangi ilmu kepandayan kalian Apapula kalian masih begini muda Kalian orang-orang yang penuh pengharapan Maka kami merasa berkasihan terhadap kalian Kami suka memberi petunjuk hidup Dengan memakan obat pemunah racun Kalian tak akan mati Apakah kalian menyangka kami takut kepada kalian? HMM Dan dia berlompat maju Sebelah tangannya diluncurkan Ithiong berlompat maju juga Sebelah tangannya diangkat untuk menyambuti serangan itu Sengaja dia tidak menggunakan pedangnya Tetapi itulah salah satu pukulan Heng Liong Hokhoaubiong Kontan si imam menjerit Kontan dia roboh terjengkang Darah munkrat dari mulutnya Sebab anggauta dalam tubuhnya tergetar Hingga darahnya menyembur keluar Melihat demikian, imam yang tiga lagi lantas memutar tubuh dan kabur di antara selah-selah karang yang merupakan jalanan untuk mendaki gunung Ithiong mendongkol Ia berlompat mengejar atau Tahan demikian terdengar cegahannya Kyaungin Adik seperguruan itu mendengar kata Ia kembali dengan segera Ada apa? Kakak tanyanya Kita harus waspada Adik berkata si Nona Bukankah musuh berada di tempat tersembunyi dan kita di tempat terbuka? Itulah berbahaya untuk kita Siapa tahu kalau musuh menyembunyikan apa-apa di antara karang yang besar-besar itu? Apakah adikku sudah lupa pantangan memasuki rimba dalam-dalam? Adhiong mengangguk Ia berdiam Kakak itu benar Ketika itu Seng Maghrib hampir tiba Selagi yang gunung tinggi menjulang ke langit Seng Matahari sudah berada jauh rendah di bawah Cuaca pun remang-remang Walaupun mereka berdua berada di tengah pegunungan terbuka Tapi kakak beradik itu lagi berdiam sambil mati mereka mengawasi ke atas gunung Tiba-tiba mereka melihat melesat naiknya sejumlah anak panah berapi Yang sesampainya di tengah udara dapat pecah berbunyi sendirinya Suaranya nyaring Itulah panah yang diberikuti dengan petasan dor-dor yang apinya bercahaya biru mengkilat Satu kali Adhiong menoleh ke belakang Maka di sana tak lagi ia melihat si imam yang tadi telah dilukainya Imam itu Rupanya sudah ditolongi secara diam-diam tanpa ketahuan pihak lawan Lantas si anak muda memikirkan panah api barusan Ia menerka-nerka Kalau kita maju di jalan seperti ini Katanya kemudian Kita selalu berada di tempat terbuka hingga mudah apabila kita diserang secara menggelap Di sepanjang jalan naik pasti ada musuh-musuh yang bersembunyi Kalau kita saban-saban dirintangi Bukankah itu akan memperlambat waktu kita dan kita jadi senantiasa terancam bahaya Sampai kapankah kita akan tiba di kuil Piawen tertawa Jalan di antara karang-karang ini mungkin adalah jalan yang terpendekatannya Tidak apa jika kita ambil jalan yang penuh bahaya asal kita lekas sampai Idyong berpikir Matanya berkeliaran melihat ke sekitarnya dan ke atas juga Tiba-tiba melesat pula panah api ke tengah udara Sampai di suatu tempat disambut oleh beberapa lainnya Sinar biru itu terus pula dan lenyap Selagi si anak muda berpikir Memikirkan artinya tanda panah api itu Kiao Win yang cerdas berkata Adik Hiong, lihat itu tempat di mana panah api muncul Menurut aku itu justru pusatnya penghuni gunung ini Atau di sana ada tempat penjaganya Aku pikir asal kita dapat menyikir dari tempat-tempat itu Kita pun jadi tak usah menemui bahaya Idyong mengawasi ke tempat di mana tadi panah api bermunculan Kau benar, kakak katanya kemudian, gembira Baiklah, mari kita lekas pergi lantas keduanya berangkat Mereka tidak mengambil jalan umum hanya menyamping Dapat mereka berlompatan atau berlari keras Di sini tidak ada jalanan Ada juga pepohonan atau tanah kosong yang penuh bebatuan Di dalam waktu tiga jam mereka sudah melalui kira dua puluh li Benar lah, tak pernah mereka menemui rintangan Ketika itu si putri malam sudah berada di tengah-tengah langit Apa yang terdengari ala suaranya burung malam Atau daun-daun cemara yang termainkan seng angin Sudah suasana sunyi, seram pula rasanya Siapa yang nyalinya kecil, pasti sudah bangun dulu tampang cia Ithiong dan Kiawin bergerak-gerak bagaikan layangan Sekarang mereka berada di atas sebuah tanah berkarang yang luas Di mana tak ada pepohonan hanya rumput melulu atau lumut yang licin yang terasa demam Di depan itu tempat buntu sudah Sambil berdiri berendeng, muda-mudi itu mengawasi ke depan Mereka mau mencari jalanan maju Di antara cahaya rembulan mereka melihat sinar berkilauan di sebelah kiri mereka Kiranya itulah sebuah telaga atau pengempang Dengan menarik baju si nona dan si pemuda lari ke tempat air berkumpul itu Bagian itu adalah belakang gunung dan dinding gunung Tampak banyak lubang atau gua, hingga mirip lubang sarang tawon besar dan kecil tak rata Keduanya berhenti di tepi telaga sekali hingga mereka merasa ya demnya hawa air Mulai berada di tengah langit, si putri malam perlahan-lahan doyong ke barat Air telaga sangat bening hingga mirip kaca hingga bayangan muda-mudi itu tampak tegas sekali Seng rembulan berkaca di muka air, nampaknya sangat indah hingga sangat menggiurkan untuk dipandang Memandangi keindahan Seng alam itu mendadak it hiong ingat sesuatu Kakak segera ia tanya kiawin Kakak di antara tiga surat wasiat guru kita bukankah ada satu yang berbunyi siang goat hui Dan itu dipesannya untuk dibuka di saat siang goat kau hui Seperti ini siang goat kau hui berarti sepasang rembulan saling memancarkan keindahan cahayanya Dan dengan di saat itu si putri malam bagaikan berkaca di muka telaga Tepatlah bunyinya pesan itu Rembulan di langit dan bayangannya di permukaan air berarti satu pasang Kiawin melirik si anak muda Baiklah aku beritahukan kau adik sahutnya perlahan Sebenarnya guru kita meninggalkan empat tabung surat wasiat kepada kakakmu Dan yang ada tanggal bulannya telah aku baka bagian depannya Di situ kecuali pesan menjalankan perintah sebagai wakil guru Yang berupa Kim Pei juga ada sehelai surat yang dilampirkannya Berkata begitu si nona tertawa dan tunduk It hiong nampak sangat tak sabaran Kakak katanya apakah pesan bapak guru kita itu? Kenapa kakak sudah melihatnya setian lama tetapi kakak masih belum memberitahukan aku Si nona tertawa pula Guru kita menulis tentang pentingnya Kim Pei itu sahutnya Tidak ada soal lainnya Aku menganggap kapan saja aku beritahukan hal itu kepada kau adik Itulah sama bukannya begitu kakak kata si pemuda sungguh-sungguh Kalau kakak memberitahukan aku siang-siang Bukankah itu terlebih baik guru kita menyebut tentang kau Adik kata kakak itu terpaksa Bapak guru berkatai halnya kau menghadapi beratnya bencana asmara dan pembunuhan Dan aku dipesan untuk menjagaikan sedapat-dapatnya Aku tidak mau memberitahukan hal itu kepadamu Karena khawatir kau nanti berduka supaya semangatmu tidak jadi terganggu karenanya Demikian setian lama ini aku hanya mengawasi kau secara diam-diam saja Itulah sebabnya kenapa aku berayal membicarakannya denganmu Kalau ada lain urusan yang penting Tak nanti aku berani menyembunyikannya terhadapmu Ityong mengerti orang menyukainya Karena ia menjadi lebih menghormati kakak itu yang baik hatinya Yang lemah lembut gerak-geriknya Kakak katanya Selanjutnya terhadap kata-kata kakak Akan aku mendengarnya sebagai kata-kata guru kita Akan aku turutkan supaya kutukanku itu bisa berkurang Kiao Win tersenyum Kau bicara berlebihan adik katanya Cukup asal kau mengerti dan dapat membatasi diri Ityong lantas tandas akan melihat ke permukaan air Kakak katanya Melihat rembulan yang dua itu Aku jadi ingat pesan guru kita tentang sianggoat kau rui itu Kakak bagaimana pendapatmu Bukankah kata-kata itu cocok dan tepat sekali Kiao Win mengawasi bayangan rembulan itu Ia bagaikan menjublak Kemudian ia merogoh sakunya akan menarik keluar surat wasiat gurunya Ia membolak balik surat Ia sangsi akan membukanya Ityong bertindak mendekati kakak itu Ia sudah mengulur tangannya akan mengambil surat itu atau mendadak ia menarik pulang tangannya Ia ingat tak dapat ia membuka itu Itulah tugasnya seng kakak Kiao Win mengira seng adik seperguruan hendak membuka surat wasiat itu Siapa tahu Ityong mendadak membatalkan siasatnya Ketika si pemuda mengulur tangannya ia sudah menyodorkannya selekasnya surat Pakaianmu basah seluruhnya Terima kasih telah menarik Jangan lewatkan saat indah membaca itu mengertilah Kiao Win akan maksud gurunya Surat wasiat itu menunjukkan dan mengharuskan ia menikah dengan Ityong di situ malam juga Di bukit Kio Kiong San itu Di tepinya telaga atau muara Gyo Poanta Demikian telaga itu yang namanya berarti Nampan Kumala Sendirinya ia girang berbareng jengah hingga jantungnya memukul dadanya berombak Ia girang sebab tercapailah cita-citanya berpasangan dengan Tio Ityong Ia lantas ingat bagaimana dahulu hari sewaktu perpisahan dari Ityong yang turun gunung Buat mencari musuhnya guna menuntut balas di kaki Pein Mia Mereka berdua mengikat janji bagaimana berat rasanya perpisahan itu Hingga semenjak itu tak pernah ia melupakan si anak muda Ia pula bertambah girang waktu dahulu ia memperoleh jaminan dari Paman Innya yang menguatkan perjodohannya itu Semenjak itu, ia dan Ityong adalah calon suami istri Hanya itu saat pernikahannya yang masih belum ditetapkan Pertama-tama Ityong tengah merantau Kedua guru mereka sedang berpesiar dan ketiga si Paman In Gwe Asian repot dengan pengembaraannya Dan ia sendiri, ia pun turut menjelajah dunia Kang Ong Sungai Telaga buat mencari pengalaman Tapi malam ini adalah malam yang tepat yang dipilih dan ditetapkan guru mereka Inilah malam di luar dugaan mereka, sebab surat wasiat justru dibuka di gunung Yang menjadi wilayah musuh Hanya dasar wanita, ia gagah dan polos atau tidak ia toh merasa malu sendirinya Begitulah sendirinya, tanpa ia merasa mukanya menjadi bersemu merah dadu Demikian juga kedua telinganya Sambil memegangi surat wasiat itu, nona Chiyo berdiri menjublak Ia seperti membiarkan angin gunung yang halus meniup-niup Membuat main anak rambutnya sedangkan si putri malam Membuatnya seperti berkaca di permukaan air telaga Bayangannya di muka air membuatnya seperti goat Kiong Sian Susi Putri Rembulan Masih lama Kiong Win berdiri diam saja itu sampai kemudian ia mendengar suara sabar dari It Hiong yang keluar dari dalam gua Eh, kakak In, kakak telah memikirkan apakah? Kenapa kakak berdiri menjublak saja nona Chiyo terperanjat? Ia lantas menoleh It Hiong bertindak mendatangi, selagi datang semakin dekat Dia berkata pula, kakak, apakah yang guru kita tulis? Petunjuk apakah diberikan kepada kita? Bolehkah aku membaca pesan itu segera si pemuda datang dekat Dan tangannya terus diulur guna menyambuti surat Kiong Win melengak Ia jengah dan bingung hingga tak tahu apa ia harus bilang Maka ia cuma mengangsurkan surat wasiat guru mereka itu Setelah mana ia memutar kepalanya, melihat ke arah lain Ia lihat sekali sebabnya jantungnya mengukul It Hiong sudah lantas membaca surat gurunya itu Ia girang bukan main bagaikan anak kecil Ia lompat berjingkrakan Ia lantas berpaling pada kakak seperguruannya Kakak, kakak serunya Kakak, kau, mendadak ia terdiam Ia mendapati kakak itu tunduk dan likat, mulutnya bungkam Kedua tangannya yang halus membuat main ujung bajunya Eh, kakak kau kemanakah tanya si pemuda heran Ia mendekati sampai dekat sekali Seng kakak terus berdiam, kepalanya tetap tunduk, mulutnya tetap bungkam It Hiong dapat menerka sebab dari sikap kakak seperguruan itu Ia lantas memegang dan menggegam tangan halus si nona Ia tertawa ketika ia berkata Urusan pernikahan adalah urusan sangat penting bagi kita kakak Buat apakah kau malu-malu? Bukankah itu merupakan cita-cita kita yang telah terwujud? Kakak adalah orang rimba persilatan Tak layaknya kakak bersikap seperti nona-nona Yang kebanyakan kata-kata itu benar dan membangunkan semangat Kiao Min segera mengangkat kepalanya mengawasi si anak muda wajah siapa terang bercahaya sebab kegembiraannya Ia sendiri air matanya masih berlinang tetapi ialah air yang jernih sekali Keduanya saling menatap Akhirnya mereka bersenyum dan tertawa It Hiong tetap sangat bergembira Sungguh lihai guru kita kata ia dengan pujiannya Guru kita pandai silat berbareng juga mengerti ilmu si Amin dapat Menghitung-hitung Seng waktu dengan tepat sekali Bukankah aneh guru dapat menunjuki pertemuan kita di telaga ini guna mecekoki jodoh kita? Dan justru di malam mana terang bulan seperti ini Tanpa menghiraukan disinilah tempat musuh Malam ini gua kita jadikan kamar pengantin kita Bagaikan sepasang walet yang terbang pulang ke serangnya Entah bagaimana beruntung adikmu ini kakak Seng malam berlalu terus Segera juga tiba jam 4 Di waktu begitu si putri malam menggun telang makin terang indah lemah lembut tampaknya Cahayanya membuat sepasang muda mudi itu bagaikan bayangan Sambil berpegangan tangan dengan perlahan mereka bertindak memasuki gua di mana hawa hangat Maka disitulah sepasang muda mudi yang saling mencinta telah menyempurnakan angan-angan hidupnya Di dalam gua di gunung seperti Kiu Kiong San itu Tidak terdapat ayam atau lebih benar si ayam jago tukang menceritakan tibanya Seng Fajar Walaupun demikian, cuaca pagi tampak tegas Sedangkan sebagai gantinya Seng Ayam, burung bercootan, bernyanyi menuruti caranya sendiri Dan di pagi hari itu maka dari dalam gua muncullah sepasang mempelai Berjalan bergan dengan tangan menghampiri tepian telaga Gyo Po Anta Untuk mereka mencuci muka dan mulut buat membersihkan tubuh mereka Untuk kemudian beruda mereka duduk berendeng di atas sepotong batu di tepi telaga itu Yang menjadi saksi dari terikatnya jodoh mereka Mereka masih mempunyai bekalan rangsum kering Bersama-sama mereka mengisi perut mereka Sembari bersantap mereka berbicara bersenyum dan tertawa Mereka saling mengawasi dengan sinar mati mereka memain Wajah mereka terang dan ramai alis mereka bergerak-gerak Adalah hal yang menyenangkan mereka berdua Sejak kemarin maghrib sampai malam tadi terus sampai fajar itu Mereka tidak mendapat rintangan dari imam atau imam-imam dari Sieng Cengkoan Rupanya imam-imam itu tidak menyangka yang muda-mudi itu bermalam di gunungnya Sekarang sudah tidak pagi lagi lewat sesaat It Hiong berkata Mereka sudah makan dan beristirahat cukup Marilah kita pergi ke Sieng Cengkoan Tapi kakak kau letih atau tidak Tia Win tersenyum Biar bagaimana ia nampak masih sedikit jengah Ia tunduk ketika ia menjawab Kakakmu tidak letih, mari kita berangkat dan terus ia bangkit berdiri Dengan tangan pada gagangnya pedang Kenghang Kiam It Hiong jalan mengitari sebuah telaga yang berukuran lebar Kemudian ia bertindak jalan dari mana kemarin maghrib mereka datang Kiao Win bertindak merendengi suaminya itu Pernikahan mereka tidak wajar tetapi sah sebab pernikahan itu telah memperoleh pengakuan dari pihak-pihak yang menguasai diri mereka Tek Chiyo Siang Jin dan In Gewe Asian Sang Guru dan Ayah angkat Selagi meninggalkan telaga, mereka masih menoleh sekali lagi sebagai pertanda mengambil selamat berpisah Hanya sejenak wajah mereka itu guram Inilah telaga yang seumur kita tak dapat kita lupakan kata Hit Hiong Bukankah benar begitu kakak masih anak muda ini memanggil kakak kepada istrinya itu Sebagaimana juga istri itu tetap memanggil adik kepada suaminya Mereka pun tetap suciye dan sute, kakak dan adik seperguruan Kiao Win tertawa manja Asal saja kau ingat, adik katanya Sampai itu waktu, mereka sudah turun dari halaman batu karang yang tinggi dan luas itu Matahari pagi cerah sekali, langit bersih bagaikan habis dicuci Di atas gunung tak ada mega sedikit juga Karena ini tidak heran kalau dari jauh-jauh dua-dua Kiao Win dan Hit Hiong dapat melihat samar-samar bangunan kuil jauh di sebelah kanan depan mereka Kuil itu berada di sebelah kanan, di antara pepohonan dan huungannya bersusun-susun Terima kasih